Selamat malam, Bapak Dwasin dan teman-teman. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah Sosialogiterapan. Perkenalkan nama saya Nufian T.G.N.T. Menas, kelas A, mahasiswa reguler sore, semester 9. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sebuah materi, sebuah buku yang berjudul Politik Informasi, Pembebasan dan Eksploitasi di Masyarakat Digital yang dikarang oleh Tim Jordan. Informasi sebagai politik eksploitasi dan pembebasan sekarang menjadi sentral ke abad ke-21. Tanda-tandanya ada di sekitar kita. Devasi implikasi dari Google dan Facebook. Perseratan layanan yang tak ada habisnya. Yang terlalu sering mengklaim hak atas informasi. Awam yang tidak pernah hujan. Pemblokiran otomatis situs web dilakukan oleh ISP. Sentrifugal di Iran berputar di luar kendali untuk meledak karena dari worm, stugnet, grandam, dan viruel hebat di China, NSA memata-matai semua orang. Semua ini dan lebih banyak lagi adalah tanda-tanda informasi politik pada inti kehidupan di abad ke-21. Sebuah perang informasi yang diproklamasikan adalah salah satu simbol peningkatan kepentingan tentang politik informasi. Tetapi bahkan tanpa perhatian tema sering diambil oleh pembicaraan tentang jaringan penelusuran dan media sosial. Kejahatan dunia maya yang besar mungkin terjadi di halaman depan situs web dan surat kabar. Secara keseluruhan, ini tidak hanya contoh dari masyarakat informasi, tetapi merupakan contoh muncul antagonisme politik informasi. Informasi telah menjadi salah satu konflik eksploitasi yang sedang berlangsung dan pembebasan sebagai bagian dari berbagai politik. Tak satu pun dari antagonisme politik ini menawarkan dinamika internal untuk memahami tanpa analisis yang berfokus pada spesifikasinya alam dan menghubungkan alam itu dengan dinamika yang mengalir dari jenis lain eksploitasi. Kompleksitas analitik yang harus dinavigasi adalah abstrak kekuatan politik dengan cara yang menghormati khususan perjuangan tertentu, tetapi kemudian tidak berabsumsi bahwa perjuangan ini adalah satu-satunya jenis politik atau bentuk dominan dari politik itu mengintegrasikan semua lainnya. Secara abstrak memiriksa politik dari bentuk tertentu, eksploitasi dan pembebasan sehingga sifatnya dapat dipahami dan kemudian menghubungkan alam itu kembali ke politik eksploitasi lainnya adalah langkah ganda yang dibutuhkan. Politik informasi adalah master baru yang mencakup semua bingkai konflik politik yang akan mendamaikan dan mengintegrasikan segala bentuk eksploitasi dan pembebasan. Sebaliknya, berpendapat bahwa ada banyak bentuk eksploitasi dan juga pembebasan. Tidak ada satu bentuk eksploitasi yang diharapkan mencakup semua yang lain. Alih-alih berbagai analisis tentang eksploitasi dan kekuasaan dibutuhkan kekhususan informasi sebagai bentuk eksploitasi dan pembebasan abad ke-21. Sementara juga tidak menyangka penting dari banyak eksploitasi dan pembebasan lainnya. Informasi adalah perbedaan yang bergerak. Informasi juga lewat di antara entitas dan dalam gerakan itu memungkinkan dan dipengaruhi oleh perbuatan. Informasi dapat membuat perbedaan dari dirinya sendiri. File entitas yang bergerak juga dapat bergerak mengalir sebagai informasi. Maka aliran konstan dan terus-menerus berkonstribusi lebih jauh mengalir. Informasi dapat memakan dirinya sendiri dengan cara ini untuk menghasilkan lebih banyak informasi dan ini adalah dinamika utama yang mendasari kekuatan informasi dan politik. Program merekrusif melibatkan beberapa jenis proses yang memiliki sub rutinitas bahwa produknya sendiri dapat menjadi masukan. Sekaligus mungkin diterapkan masukkan dari tempat lain ke prosesnya. Rekursi secara khusus melibatkan file produk dari suatu rutinitas yang diterapkan pada sub rutinitasnya sendiri dan masukkan baru dari jenis yang sama seperti produknya sendiri yang diterapkan pada sub rutinitasnya. Memakan produknya sendiri memiliki program rekursif untuk menyerap keduanya sendiri informasi dan untuk mengubah fungsinya sendiri. Ini tidak mengecualikan masukan yang berasal dari luar program. Selama masukan dari luar ini yang sifatnya sama dengan produk dari rutinitas. Informasi bukan hanya substansi yang program rekursif dapat diterapkan tetapi itu benar dalam arti tertentu substansi yang diistimewakan karena sudah berkaitan dengan perbedaan atau perubahan. Salah satu konsekuensi dari pemahaman rekursi yang perlu diperhatikan alala bahwa rekursi harus dengan cara tertentu membuat atau memodulasi informasi sehingga informasi itu dapat diterapkan pada dirinya sendiri. Ini berarti proses rekursif harus dalam arti tertentu membuat informasi yang digunakannya konsisten di dalamnya beberapa cara atau lainnya. Ini adalah standarisasi atau homogenisasi yang mau spesifik untuk rekursi tertentu. Tetapi setiap rekursi harus menyertakan beberapa proses di mana ia mengambil informasi yang dimasukkan atau diproduksi di dalamnya. Proses dan memastikan informasi masukan dibentuk dengan cara yang memungkinkan konsistensi yang cukup sehingga informasi dapat diterapkan pada informasi dengan baik bersarang di dalam atau dengan diubah dalam proses algoritmik aktif. Rekursi berarti informasi harus dibentuk oleh proses rekursif dan dalam pengertian ini informasi selalu diubah oleh rekursi. Momen transformasi adalah kuncinya karena pada titik itu informasi berbeda bahwa seorang telah masuk ke rekursif program diurutkan ulang oleh program itu untuk memastikan kompatibilitasnya dan kemudian dikenalikan oleh program yang akan digunakan. Rekursif program akan sering dikenalikan oleh seseorang atau lembaga yang berbeda kepada orang yang memasukkan informasi tetapi masukan tersebut menjadi bagian dari program rekursif. informasi yang dihasilkan melalui rekursif keberadaannya tidak hanya pada program yang memproduksinya tapi juga untuk input yang disediakan oleh banyak pengguna. Jika kita perlu berhati-hati dengan gagasan sederhana tentang kepemilikan informasi dan hanya menggunakan versi kepemilikan pribadi yang kasar untuk membuatnya titik disini maka juga tidak jelas siapa yang harus bisa mengambil yang baru informasi yang berulang jelas bahwa hanya mengontor rekursif yang akan melakukannya dapat mengenali dan mendefinisikan informasi baru dan dapat mengambil untuk diri sendiri tidak jelas informasi properti siapa yang terkait dengan informasi teknologi informasi penting untuk politik informasi tetapi pertanyaan akan terjawab buruk jika teknologi semacam itu diasumsikan dalam beberapa hal terpisah dari faktor sosial budaya lain dan mampu mempengaruhi faktor tersebut tanpa mempengaruhi diri sendiri politik informasi memiliki dinamika inti hubungan kekuatan inti di divisi tertentu dan teknologi dan politik yang berkembang sedang dan sedang berjalan jadi aturlah politik informasi maka titik awal adalah titik teknologi dan politik tetapi informasi dan alirannya peran rekursi dalam menciptakan banjir informasi dan luar biasa sejumlah perbedaan yang menggerakkan jalan mereka di seluruh dunia file informasi teknologi politik ketergantungan pada budaya informasi dan politik yang tertanam di dalam teknologi informasi adalah proses yang terus berputar menyalah informasi dengan cara baru informasi itu sendiri bermutasi menjadi baru formulir yang seringkali membutuhkan jenis manajemen baru ini menghubungkan ke hiper konsumerisme yang melihat perangkat yang sebagian besar berfungsi sama fungsi dengan sebagian besar antarmuka yang sama sedang dibedakan gaya dan ukuran misalnya perbedaan antara iphone ipod ipad mini dan ipad dengan seseorang di suatu tempat pasti menemukan hal yang berbeda berfungsi untuk sima dan mungkin mcbook air dan atau mcbook pro laptop juga belum lagi ipod tv pada dasarnya itu adalah fakta bahwa informasi yang dipertaruhkan semuanya banyak perbedaan yang dipendahkan yang menawarkan kealian dalam perangkat sebagai kunci peran dalam mengambil tindakan dalam politik informasi perangkat tunak pada dasarnya dapat ditempah sedemikian rupa sehingga beberapa hal karena itu adalah informasi yang berperan bukan karena tidak material demikian pembahasan saya mengenai buku seseologi terapan yang berjudul politik informasi pembebasan dan eksploitasi di masyarakat digital semoga apa yang sudah dipaparkan menjadi pengetahuan yang baru buat kita yang mendengarkan atau menonton video ini semoga bermanfaat baik kita semua terima kasih salam